Ronnie Anne! Oh, tidak. Jangan Ronnie Anne. Aku tidak bisa berpasangan dengannya. Dia, ya, Ronnie Anne. Dan dia bukan orang yang hati-hati dan bisa mengasuh. Akanku bantu! Kau siap lakukan, ya, kan? Bagaimana kalau ku ambil itu? Bu Johnson bertanya. Lebih baik telur setengah matang atau matang? Jadi, siapa namanya? Ada nama keluarga yang ingin kohormati? Kita bisa menggabungkan nama kita. Clyde dan Penolopie menjadi... Kelly Opie! Oh, sempurna! Rochelle, kau ingin nama telur kita jadi lelucon? Memangnya, Toby lebih baik. Telur ini tidak terlihat seperti Toby. Ya, kalau kau mengizinkanku melihatnya, Mungkin aku tahu seperti apa telurnya. Baiklah, anak-anak. Waktunya senam. Uh, aku menjaga Toby. Tidak boleh. Maksudku, aku tidak keberatan menjaganya. Akhirnya, makan siang. Sebaiknya aku jaga Toby selama makan siang. Aku belum menjaganya hari ini. Perang makanan! Maaf, tapi aku... Berjanji akan membawa Toby menemui Bibi Lisa. Kau tahu bagaimana kerabat? Oh, apa gadis itu membangunkanmu? Shh, tenanglah. Baik, Kaliopi. Pilih antara bubur bit organik, aprikot rebus, atau nasi bebas gluten. Bubur bit organik, pilihan tepat. Kau tahu, Clyde menghabiskan musim panas di Camp Koki? Pesawatnya datang. Biar ku perjelas, Lin Kong. Jadi kau menjaga telurnya aman dari Ronnie Anne dengan mendekati sekumpulan anak lima tahun yang sangat liar? Wow, kudur, makhluk kuat! Oh, kau akan jadi ayah yang baik. Teruskan semuanya. Dengar, Rosel. Ibumu menyayangimu. Hanya saja lebih aman kalau dia menyayangimu dari jauh. Setidaknya kau punya ibu. Rekanku menatapku lalu mengundurkan diri. Dia yang rugi. Apa ada yang melihat Lin Kong? Aku ingin membawa telur kami ke kelan. Baiklah, kalau ada yang melihatnya, katakan aku akan membawa Toby ke rumahku sepulang sekolah dan tidak akan ada alasan lagi. Oh, maaf, Lincoln. Kami mencari tempat tenang agar Kolaipi bisa tidur siang. Sedikit semen karet dan cat. Dan jadilah. Kini kau punya kembar karet yang tidak akan pecah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.